Kisah ini diawali oleh seorang pria yang mendatang sebuah pesta malam. Diketahui pria ini bernama Sam. Sam datang ke pesta tujuannya tidak lain cuma mau mengambil kaset rekaman yang dipinjam tuan rumah pesta ini. Karena kaset rekaman Sam disimpan di ujung kantor apartemen si tuan rumah, maka Sam disuruh ke sana untuk menunggunya. Sam pun menunggu di sana sambil mencari kasetnya. Karena lama menunggu dan Sam pun kecapean akhirnya dia ketiduran. Dan inilah kisah film The Night Eats The World. Paginya Sam terbangun dan tuan rumah belum juga kesini. Akhirnya Sam bergegas keluar untuk menemui tuan rumah. Ketika Sam keluar, Sam kaget melihat ruangan-ruangan bekas pesta pada berantakan dan dipenuhi darah. Dia pun ketakutan dan bertindak waspada. Orang-orang pun tiba-tiba menjadi brutal dan haus darah. Mereka mengejar ingin memakan Sam. Sam kebingungan mengapa mereka semua jadi kanibal begini. Niat pengen kabur tapi zombie di bawah sangat banyak. Akhirnya dia berencana untuk bersembunyi di lantai 6 apartemen ini saja. Saat Sam lagi bersih-bersih lantai, tiba-tiba lantai jebol. Ternyata ada yang bunuh diri menggunakan shotgun dari bawah lantainya. Sam pun bergegas ke situ untuk mengambil shotgunnya. Sebagai alat berjaga-jaga dari zombie. Setelah punya senjata, Sam pun memberanikan diri keluar ke ruangan lain untuk mencari persediaan makanan dan barang-barang yang dibutuhkan. Saat Sam sudah kembali ke lantai 6, tiba-tiba lift jalan ke arah ruangannya. Dan di dalamnya, ternyata ada zombie tua. Sam pun terkejut dan langsung mengunci pintu lift itu. Mau menembak, Sam gak tega. Akhirnya, Sam pun bersantai di lantai 6 setelah tadi mengumpulkan persediaan. Sam mengatur persediaan bahan agar bisa digunakan sehemat mungkin untuk bertahan hidup beberapa hari ke depan. Untuk menghilangkan stres, Sam pun bermain musik dengan sangat keras sehingga membuat perhatian zombie tertuju pada ruangannya. 15 hari berlalu, Sam mulai sangat bosan sehingga dia mencari hiburan baru yaitu menembaki kepala zombie dengan pistol mainannya dari atas ruangannya. Hiburan lainnya pun dia coba buat menghilangkan gebutnya. Lagi asik menghibur diri, tiba-tiba Sam mencium bau busuk dari bawah lantainya. Ternyata bau itu berasal dari orang yang bunuh diri kemarin-kemarin. Sam pun mau tidak mau turun lagi ke bawah untuk memindahkan bangkainya. Abis itu, Sam terus mandi. Mandi belum selesai, eh tiba-tiba air pumpnya mati. Sam panik karena tidak ada air lagi. Malam harinya, Sam dimakan zombie hidup-hidup. Eh gak tahunya, ternyata itu cuma mimpi. Beberapa hari kemudian, turunlah hujan. Sam menampung air-air hujan itu dengan wadah seadanya untuk stok keperluannya. Lelah tak ada teman ngobrol, Sam pun ngobrol dengan zombie tua yang dikurung di dalam lift. Zombie itu bernama Alfred. Esoknya, Sam mulai menembaki zombie dengan pistol mainan lagi. Tapi ketika membidik, dia melihat seekor kucing yang normal dan tidak terinfeksi virus zombie. Sam ingin mengambilnya untuk dijadikan teman. Dia pun bergegas keluar ke bawah. Ketika dia mencari kucingnya, tiba-tiba zombie datang mengejarnya. Sam pun berlindung masuk ke dalam mobil. Kebetulan karena panik, senapanya pun tertinggal di pintu keluar apartemen. Tapi untungnya, Sam berhasil kabur dan kembali ke dalam apartemennya lagi. Karena emosi, akhirnya dia menembak si kucing lucu itu dari ruangannya. Melihat jejak darah di lantai dan tangan Sam yang terluka, ia ketakutan. Karena dia sudah berprasangka jangan-jangan luka ini akibat gigitan zombie di luar tadi. Sam langsung mencari obat-obatan antibiotik di kotak P3K. Setelah itu, dia panik dan bercermin. Apakah dia akan terinfeksi dan berubah menjadi zombie seperti mereka? Bahkan dia putus asa hingga ingin menembak dirinya sendiri. Tapi dia sangat lama mengambil keputusan. Hingga sampai dia tertidur seharian. Dia pun terbangun karena tak sengaja sotganya menembak nyasar ke atas. Ketika dia bangun, dia pun tersadar bahwa dia tidaklah berubah menjadi zombie dan tidak terinfeksi. Dan lukanya itu ternyata hanya disebabkan oleh pecahan-pecahan kaca mobil. Kebingungan dengan keadaannya yang sangat kesepian, berhari-hari Sam berusaha mencari orang yang normal dari kejauhan dengan teleskopnya. Namun, berhari-hari pun berlalu, dia tetap tidak menemukannya. Dia depresi dan melakukan berbagai macam cara untuk menghibur diri. Saat Sam tidur, tiba-tiba dia mendengar suara berisik sejak kaki. Sam pun terbangun dan mengambil senjatanya, takut ada zombie yang mendekat. Dia lalu menembakkan senapanya ke arah suara itu. Setelah diperiksa, ternyata yang ia tembak bukanlah zombie, melainkan wanita normal. Sam pun langsung merasa bersalah dan menolongnya. Esok harinya, wanita itu pun sadar dan siuman. Mereka sarapan sup merpati bersama sambil ngobrol dan berkenalan. Ternyata, nama gadis ini adalah Sarah. Dia adalah gadis yang berpengalaman dan dia memberi tahu pada Sam untuk selalu berpindah-pindah ruang tiap satu minggu. Karena jika tidak begitu, maka lambat laun zombie-zombie ini akan menemukan pintu tempat persembunyiannya dan menjebolnya. Hari demi hari, mereka berdua tinggal bersama-sama. Lalu kemudian, muncullah ide dari Sarah bahwa mereka berdua harus pergi dari kota ini. Tapi semua kebersamaan dengan Sarah tadi itu cuma hayalannya si Sam. Padahal aslinya, Sarah masih terbaring kaku karena kena tembakannya. Meskipun cuma hayalan, tapi Sam tetap akan mengikuti ide Sarah untuk keluar dari kota zombie ini. Dan untuk membulatkan tekadnya, Sam pun membakar barang-barang yang ada di rumahnya sampai ruangannya menjadi penuh asap. Namun, sebelum melakukan aksi kaburnya, Sam tidak melupakan si Alfred, yaitu zombie tua yang sudah menjadi temannya. Sam membebaskannya dari kurungan lift jeruji besi dan membiarkannya pergi keluar. Asap di dalam ruangan pun semakin tebal yang membuat sirene alarm kebakaran menjadi bunyi sangat keras. Dari bunyi inilah, para zombie di bawah naik semua menuju persembunyiannya Sam. Karena saking banyaknya zombie yang datang, Sam sampai kewalahan. Senapanya pun jatuh tertinggal. Dia naik manual ke lantai atas dari lubang lift bekas tempat Alfred di kurung. Setelah sampai ke ruang atas, ternyata di sana sudah dipenuhi dengan asap tebal akibat kebakaran yang dibuat oleh Sam. Di sana pun sudah ada sangat banyak zombie. Sam memanfaatkan ketebalan asap ini untuk mengendap-engendap melewati para zombie. Setelah berhasil melewati mereka, Sam pun keluar menuju balkon apartemen. Dia pun melompat menggunakan tali. Nah asnya dia terbentur dinding sangat keras yang membuatnya menjadi pingsan sejenak. Setelah sadar dan terbangun, Sam pun langsung memanjat ke atap gedung sebelah. Dan setelah berhasil naik ke atas, Sam melihat jalan keluar kota ini. Dia sangat lega dan bahagia. Dan film pun selesai.